Alhamdulillah, kita bisa berkumpul Sengaja saya tidak terlalu umum banget Untuk acara kali ini Kita bincang-bincang Terutama kan kaitannya Bagi Orang-orang yang sedang S3 Yang belum selesai Dan yang mau S3 Tapi yang lain pun boleh sebetulnya Ya mudah-mudahan Alhamdulillah kita disini Tentu ya dengan nikmat Iman dan Islam kita Juga sehat ya Kalau tanpa kenikmatan itu mungkin kita tidak bisa hadir Pada kesempatan kali ini Kita saling siraturahmi juga lah disini ya Oleh karena itu kita wajib bersyukur Atas kenikmatan tersebut Dan tidak lupa pulang Mudah-mudahan Salawat serta salam Tetap tercurahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad Salam Keluarga beliau Para sahabat beliau Tapi ingin Tapi ingin Tapi ingin Dan juga kita berharap ya Mudah-mudahan di dalamnya adalah termasuk kita Amin Baik Teman-teman semuanya Sengaja ini tidak terlalu banyak ya Kita akan diskusi Ya ngobrol-ngobrol santai saja Ini malam mingguan ya Malam satu jam Selesainya saja Karena kan disini Pak Riki Ya terima kasih Sudah hadir ya Ini Pak Riki ini Di UNPAD-nya juga Beliau ini ya Sebagai Ustadz juga ya Ustadz Riki ya Ini panggilannya Ini Ustadz atau Pak Dosen Ya ini Kita pengalaman aja Tergantung tempat Tergantung tempat Ini mah kita bincang-bincang saja ya Ini kenapa Saya mengundang Pak Ustadz Pak Dosen Pak Riki ini gitu ya Karena beliau bisa menyelesaikan S3 Dua tahun ya di UNPAD Dengan kesibukan Yang luar biasa juga Kang Eka Pak Eka ya Dosen UPI Yang juga cepat ya Bahkan sebentar lagi Mudah-mudahan profesor ya Dian Dalam usia muda ya Karena sekarang Sudah repot kepala Masih muda Namun sekarang kita masih Ya saya hanya Masih berkesempatan ya Karena pada sibuk semua ini Alhamdulillah ya Jazak Allah Pak Riki yang sudah bisa hadir Mungkin nanti Yang pertama kali Kita ini aja Pak Riki ya Tips-tipsnya bagaimana Kemudian Ya apa sajalah Untuk pembukaan Nanti Pak Riki yang memberikan materi Dispersilahkan Pak Riki Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 alamin Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa manda'am bidakwati Wa iltazam mabitari kutih Kutar sama khutuhu wa ja'alal aqidat Al-islamiyata asasan la fikiratih Walahka masyara'ah yata miqyasan Li'a'amal lima masdaran li'ah kami Asyadu'ala ilahilallah Asyadu'ana muhammadan abduhu Warasuluhu aladhi la nabiya ba'dah Pertama Tentu kita bersyukur ya Pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Kita bisa Bermuajah Ya bertemu Meskipun Kita terpisah secara jarak Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan Untuk bertemu melalui Ruang virtual ini Jadi semata-mata ini juga karena Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat sehat Nikmat waktu luang juga Yang telah Allah anugerahkan kepada kita Bahkan dua nikmat itu sebetulnya disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis ya Kadang orang lupa dengan dua nikmat ini Yang pertama nikmat sehat Yang kedua nikmat waktu luang Bahkan ketika Kita beribadah pun Dua nikmat ini juga Sangat berkontribusi terhadap Apa namanya Terlaksananya ibadah kita ya Mungkin orang yang maksiat pun Ketika sakit Mungkin gak enak maksiatnya Sehingga Kita pun yang kemudian hari ini Apa namanya Mencoba untuk senantiasa Hidup dengan Aturan syariat Begitu ya Dengan senantiasa menjadikan syariat Islam Sebagai standar Berbagai macam kehidupan kita Maka tentu Menjadi Keharusan bagi kita Untuk senantiasa bersyukur Atas nikmat-nikmat yang Ketua Allah anugerahkan itu Dan salat salam Semoga terlimpah curah juga Pada Teladan kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Pada keluarganya Pada para sahabat Pada tabi'in Kemudian tabi'u tabi'in Dan Tentu kita berharap Nanti kelak Kita akan di Apa Dianggap Dan akan diberikan syafat Tala Allah SWT Oleh Rasulullah SAW Di Yomilrah Nanti Baik Pertama Terima kasih Pak Denny yang telah memberikan Kesempatan Waktu Sebenarnya ini Hanya Berbagi pengalaman Bisa jadi Karena ini pengalaman Bisa jadi Ada Ada kondisi-kondisi tertentu Yang nanti Ketika saya sampaikan Bisa jadi Ada Apa namanya Yang Bisa di Ambil Misalnya kan Ada yang Kemudian tidak cocok juga Dengan kondisi Masing-masing Tapi Apa namanya Mudah-mudahan Di malam Minggu ini Kita bisa Saling berbagi Sebetulnya Saya juga butuh Untuk Apa namanya Mengambil Pelajaran juga Dari Bapak Dari Ustaz sekalian Bapak-bapak semua Namun sebelumnya Saya izin Saya sebetulnya Sudah Menyiapkan Ini Ngobrol-ngobrol Sebenarnya nanti Kita banyaknya Ngobrol-ngobrol Tapi Sebagai pengantar Saya izin Untuk Menampilkan Dulu Apa namanya PowerPoint Yang Sengaja Saya coba Siapkan Untuk ini Karena lebih Enak Kayaknya Memang Kalau kita Berbicara Dengan Poin-poin Itu Sudah terlihat Ininya Apa PowerPointnya Baik Kita Hari ini Kita Malam ini Kita bisa Bertemu Dan topiknya Sebetulnya Topik yang Bisa jadi Oleh Sebagian orang Sebagian kalangan Itu Apa namanya Diperlukan juga Begitu ya Tapi ini Sifatnya Segmentatif Memang ketika Berbicara tentang Bagaimana Kita Apa Melewati Tantangan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Studi Hhususnya Studi Doktoral Itu Berbeda Dari segi Tantangan Dengan Studi Yang Kita Lewati Di Sarjana Dan Mangister Baik Sekalian Bapak-bapak Semua Saya Coba Awali Dulu Nanti Sebelum Kita Banyak Berbincang Terkait Dengan Trick Dan Tips Karena Bisa Jadi Teman-teman Sudah Sekalian Malah Lebih Banyak Tips Dan Trick Saya Coba Ingin Mengawali Ini Kita Lihat Gelar Doktor Dalam Tingjauan Historis Kenapa Sampai Hari ini Kita Banyak Banyak Dari Kita Mencoba Untuk Mendapatkan Gelar Ini Saya Coba Awali Ada Salah Seorang Peneliti Timur Tengah Namanya Abraham Makdisi Dalam Bukunya The Rise of Colleges Institution of Learning in Islam And the Ways Yang terbit Tahun 1981 Abraham Makdisi Ini Pernah Mengatakan Bahwa Sebetulnya Gelar Doktor Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Perkembangan Pendidikan Di Dunia Islam Jadi Abraham Makdisi Ini Menyatakan Bahwa Dunia Islam Dulu Telah Mengembangkan Pendidikan Sejak Jauh-jauh Hari Setelah Itu Juga Tumbuh Kalangan Kom Cerdik 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 Kya Khususnya Dalam Bidang Fikih Hukum Terobosan Itu Muncul Salah Satu Di Antaranya Adalah Lahirnya Gelar Doktor Yang Menurut Abraham Makdisi Gelar Doktor Lahir Dalam Dunia Pendidikan Islam Dulu Khususnya Di Bidang Hukum Atau Fikih Dulu Lahirnya Gelar Doktor Itu Akhirnya Memberikan Kewenangan Secara Akademis Bagi seseorang Yang Menyandangnya Jadi Gelar Ini Bermula Pada Upaya Pakar-pakar Hukum Atau Fikih Untuk Membuat Akta Yang Akta Itu Memberi Otoritas Pada Seorang Ahli Hukum Yang Terkait Dengan Hukum Agama Jadi Dengan Akta Tersebut Akhirnya Hanya Mereka Yang Menyandang Gelar Doktor Yang Dapat Memiliki Pewenang Dalam Menetapkan Hukum Dan Memberi Pengajaran Gelar Doktor Yang Disematkan Kepada Seseorang Itu Dikenal Dengan Sebutan Fakih Kemudian Mujtahid Dan Juga Mufti Jadi Seorang Doktor Berhak Menyatakan Pendapat Hukumnya Berdasarkan Penelitian Pribadi Kemudian Pada Abad Pertengahan Istilah Ijazah Kemudian Berkembang Di Universitas Khristen Namun Jauh Sebelum Itu Istilah Yang Sama Telah Lebih Dulu Berkembang Di Dunia Islam Dengan Nama Ijazah Tadris Kemudian Al-Ijazah Bit Tadris Yang Bermakna Izin Atau Akta Untuk Memberikan Pengajaran Jadi Kalau Kita Lihat Memang Secara Historis Jadi Gelar Yang Sekarang Kita Cari-cari Atau Gelar Yang Sekarang Kita Usahakan Doktor Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Peradaban Islam Dalam Dunia Islam Pendidikan Islam Ini Dikutip Dari Abraham Nah Kemudian Dalam Perkembangannya Kita Melihat Bagaimana Orang-orang Barat Dengan Berbagai Macam Upaya Kemudian Islam Akhirnya Tersebar Sampai Akhirnya Konsep Terkait Dengan Pendidikan Terkait Dengan Ilmu Pengetahuan Masuk Ke Dunia Barat Jadi Masuk Konsep Konsep Ini Konsep Ini Dari Doktor Dan Ijazah Ke Dunia Barat Terjadi Seiring Dengan Mengalirnya Beragam Pengetahuan Islam Kesana Pada Abad-abad Pertengahan Kemudian Makdisi Juga Mendegaskan Akta Mengajar Akta Mengajar Yang Menurutnya Disebut Doktor Dan Juga Termaktub Ijazah Itu Berasal Dari Tradisi Agama Monoteis Katanya Jadi Tidak Ditemukan Dalam Tradisi Agama-agama Yang Politeis Jadi Tidak Dikenal Dalam Tradisi Yunani Yang kita Kenal Bahwa Yunani Mengenal Berbagai Macam Banyak Sekali Tuhan Yang Politeis Dengan Dewa Dan Dewinya Juga Termasuk Romawikuno Mereka Tidak Mengenal Istilah Dan Konsep Akta Atau Doktor Yang Belakangan Kita Kenal Doktor Hal 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 Tidak 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 Dilekatkan Pada Tradisi Byzantium Kristen Yang Meneruskan Tradisi Yunani Begitu Juga Tidak Tidak Dilanjutkan Oleh Barat Kristen Latin Jadi Saudara-saudara Sekalian Kalau Kita Lihat Memang Gelar Doktor Sekali Lagi Saya Tekankan Bahwa Apa Yang Hari Ini Kita Perbincangkan Gelar Doktor Kemudian Yang Belakangan Gelar Doktor Itu Kita Kenal Sebagai Gelar Keserjanaan Tertinggi Ini Saya Kutip Dari KBB Yang Di Si Kelima Yang Memang Di Sana Dikatakan Bahwa Gelar Doktor Sebagai Nomina Itu Merupakan Gelar Tertinggi Yang Diberikan Oleh Perguruan Tinggi Kepada Mahasiswa Serata Tiga Yang Telah Menulis Dan Mempertahankan Disertasinya Dalam Sidang Sidang Promosi Jadi Karena Hari Ini Gelar Doktor Itu Dianggap Sebagai Gelar Keserjanaan Tertinggi Dalam Kultur Akademik Yang Hari Ini Ada Sehingga Banyak Orang Yang Kemudian Mencoba Untuk Mendapatkan Gelar Tersebut Dengan Berbagai Macam Upaya Usaha Sampai Bagaimana Caranya Gelar Tersebut Bisa Didapatkan Namun Belakangan Ketika Gelar Menjadi Komoditas Politik Menjadi Hal Yang Menarik Juga Ketika Hari Ini Bagaimana Dunia Kampus Banyak Memberikan Gelar Doktor Kemudian Gelar Profesor Yang Honorus Kausa Itu Yang Hari Ini Belakangan Diperbincangkan Ternyata Secara Politis Memang Itu Merendahkan Ya Dunia Pendidikan Saksudnya Pendidikan Tinggi Sehingga Dalam Beberapa Media Itu Diusut Ketika Gelar Honorus Kausa Sudah Menjadi Komoditas Politik Sehingga Dengan Mudahnya Perguruan Tinggi Memberikan Gelar Honorus Kausa Doktor Honorus Kausa Kita Bersusah Payah Pertahun-tahun Mendapatkan Gelar Tapi Politisi Misalnya Kemudian Pihak-pihak Tertentu Yang Memiliki Wewenang Memiliki Kekuatan Politik Hari ini Dengan Mudahnya Menekan Dunia Kampus Misalnya Sampai Akhirnya Terjadi Apa Namanya Ya Itulah Pemberian Gelar Doktor Honorus Kausa Profesor Honorus Kausa Dengan Mudah Tentu Apa Namanya Kalau kita Lihat Secara Politis Memang Pemberian Gelar Doktor Honorus Kausa Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Aspek-aspek Politik Begitu Kita Lihat Dalam Beberapa Kampus Misalnya Itu Terlihat Sekali Pada Masa Siapa Gelar Itu Diberikan Kemudian Kepada Siapa Gelar Itu Diberikan Itu Sangat Kental Permainan Politik Jadi Sekarang Sudah Semakin Mengalami Degradasi Secara Berbagai Macem Kondisi Nah Karena Kembali Ke Pembahasan Gelar Doktor Itu Ini Sebelum Kita Masuk Ke Hal Teknis Dan Praktis Ini Saya Sampaikan Secara Filosofis Dulu Secara Yang Lebih Ini Dulu Nah Karena Dianggap Sebagai Gelar Terbinggi Sehingga Dalam Berbagai Macam Kondisi Doktor Ini Dikejar Kemudian Diupayakan Untuk Didapatkan Karena Ada Semacam Frame Di Tengah-tengah Masyarakat Bahwa Orang Yang Bergelar Doktor Itu Dipandang Di Tengah-tengah Masyarakat Memiliki Posisi Yang Berbeda Dengan Orang-orang Yang lain Namun Sebetulnya Kalau Mengurut Ijazah Itu Bukan Tanda Bahwa Dia Berpikir Ijazah Itu Hanya Tanda Bahwa Dia Telah Selesai Kuliah Tapi Belum Tentu Sekarang Dengan Berbagai Macam Gelar Setinggi Apapun Ternyata Ketika Akal Sehatnya Tidak Digunakan Atau Hilang Itu Tidak Bisa Diberikan Status Intelektual Dalam Perjalanan Untuk Mencapai Gelar Doktoral Itu Ternyata Tidak Sedikit Juga Mahasiswa Yang Mengalami Berbagai Kesulitan Bahkan Ada Yang Mengalami Kegagalan Karena Pertama Secara Filosofis Gelar Doktor Ini Sangat Tinggi Sebagai Gelar Keserjanaan Tertinggi Sehingga Dalam Upaya Untuk Mendapatkannya Juga Perlu Strategi Dan Persiapan Yang Khususus Kurang Lebih Seperti Ini Dinamika Atau Fluktuasi Kehidupan Doktoral Mungkin Bapak Saudara-saudara Sekalian Juga Mengalami Saya Tidak Tau Apakah Yang Belum Lulus Sekarang Sedang Berada Di Fase Yang Mana Apakah Sudah Di Titik Jenuh Tapi Tidak Masalah Kalau Sudah Di Titik Jenuh Artinya Sebentar Lagi Akan Naik Dan Lulus Pak Diki Jadi Awal-awalnya Ketika Mulai Memang Tidaknya Normal Bahkan Ada Yang Merasa Antusias Sekali Ketika Mengawali Studi Doktoral Tapi Ternyata Dalam Perjalanan Ada Sesuatu Yang Membuat Berbagai Macam Kondisi Ternyata Fluktuatif Mulai Dari Enjoy Awalnya Kemudian Akhirnya Turun Turun Bahkan Pertengahan Semester Empat Itu Waktu Waktunya Mungkin Mulai Titik Jenuh Bahkan Titik Jenuh Itu Relatif Ada Yang Cepat Ada Yang Kemudian Mulai Naik Lagi Sampai Akhirnya Masa Lulus Namun Ada Statement Yang Menarik Sebetulnya Dari Orang-orang Kampus Mengatakan Disertasi Yang Baik Itu Bukan Disertasi Yang Bagaimana Tapi Disertasi Yang Disertasi Yang Diselesaikan Jadi Sebagus Apapun Penelitian Kalau Enggak Diselesaikan Tidak Jadi Disertasi Itu Bukan Disertasi Yang Baik Terus Sekalian Karena Tadi Program Doktoral Ini Juga Memerlukan Strategi Dan Persiapan Khususus Dari Sunzu Ini Karena Ngobrol Saya Kemana-mana Aja Dulu Sunzu Pernah Mengatakan Bahwa Memahami Dan Mengenali Kekuatan Sendiri Kita Sudah Memenangi Separuh Peperangan Kemudian Dilengkapi Dengan Mengenali Medan Tentu Itu Semakin Kuat Bagaimana Kita Siap Untuk Memenangi Peperangan Anggaplah Kemudian Program Doktoral Ini Sebagai Medan Peperangan Kita Maka Mengenali Diri Kita Sendiri Bagaimana Latar Belakang Kenungan Kita Bagaimana Kondisi Kita Hari Ini Kemudian Mengenali Medan Juga Dan Pertempuran Itu Sudah Menjadi Hal Yang Membuat Kita Pasti Akan Memenangi Pertarungan Perangan Kondisi 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 Sesuai Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Pierre Bordieu Jadi Dalam Teorinya Bordieu Mengepukakan Ada Tiga Keyword Ada Tiga Teori Yang Dikepukakan Ada Tiga Kata Kunci Yang Dibukakan Oleh Bordieu Yang Pertama Habitus Yang Kedua Kapital Dan Yang Ketiga Arena Jadi Menurut Bordieu Tiga Poin Ini Menjadi Konsep Penting Dalam Menghadapi Berbagai Pertarungan Jadi Maksudnya Adalah Arena Itu Tempat Atau Kondisi Pertarungan Itu Terjadi Untuk Memasuki Arena Ada Yang Namanya Aktor Sosial Kalau Menurut Bordieu Jadi Untuk Memasuki Suatu Arena Tertentu Maka Seorang Aktor Sosial Itu Mesti Memiliki Kapasitas Minimum Untuk Bisa Ikut Bertarung Dalam Arena Tersebut Kapasitas Minimum Itu Yang Bordieu Dikenal Dengan Kapital Atau Modal Kapital Atau Modal Yang Kapital Atau Modal Itu Dibentuk Oleh Habitus Habitus Itu Kebiasaan Kemudian Gaya Hidup Hidup Dan Seterusnya Jadi Maksudnya Adalah Kalau Kita Lihat Kalau Kita Hubungkan Dengan Studi Doktoral Misalnya Kita Hari Ini Anggaplah Kemudian Studi Doktoral Sebagai Arena Arena Kita Untuk Berjuang Arena Kita Untuk Mendapatkan Tadi Yang Kita Harapkan Maka Untuk Memasuki Arena Studi Doktoral Itu Maka Menurut Bordieu Kita Mesti Memiliki Kapasitas Minimum Atau Modal Minimum Untuk Masuk Itu Yang Disebut Sebagai Kapital Kapital Itu Dibentuk Habitus Artinya Ketika Kita Memasuki Studi Doktoral Kita Mesti Membangun Habitus Habituasi Tertentu Yang Mengondisikan Habitus Itu Agar Kita Jadikan Sebagai Kapital Modal Kita Untuk Memasuki Arena Nah Itu Cara Filosofis Sehingga Dengan Memahami Konsep Ini Saya Kira Kita Akan Lebih Lebih Tersistematis Lebih Mempersiapkan Diri Untuk Memasuki Dunia Studi Doktoral Nah Saya Lanjut Terus Sekalian The Power of Strong Why Ini Saya Sebut Strong Why Kenapa Karena Yang Pertama Karena Sesuatu Yang Kita Usahakan Itu Juga Lumayan Besar Berat Sehingga Kita Mesti Memerlukan Yang Namanya Strong Why Alasan Kuat Kenapa Kita Harus Bergerak Alasan Kuat Kenapa Kita Harus Melakukan Sesuatu Jadi Konsep Strong Why Itu Itu Bisa Menjadi Panduan Untuk Menemukan Tujuan Hidup Bahkan Dalam Konteks Beragama Kita Awali Semuanya Dengan Why Dengan Pertanyaan Why Contoh Misalnya Dalam Konteks Menemukan Keimanan Membangun Kepercayaan Kita Mesti Awali Dengan Konsep Why Kenapa Kenapa Kita Memeluk Islam Kenapa Kita Meyakini Bahwa Allah Itu Sebagai Allah Atau Tuhan Kita Misalnya Ini Harus Kita Awali Dengan Strong Why Tadi Sehingga Dengan Strong Why Ketika Kita Menemukan Alasan Yang Kuat Itu Maka Sekuat Apapun Halangan Rintangan Yang kita Akan Hadapi Akan Kita Lewati Jadi Strong Why Itu Menjadi Alasan Yang Paling Kuat Dan Mendas Mendasar Untuk Mendorong Anda Agar Bisa Beraktifitas Dan Bertindak Tidak Setengah Setengah Berikan Daya Pada Tenaga Yang Lemah Dan Menghasilkan Sesuatu Yang Lebih Kurang Lebih Seperti Itu Sebelum Kita Lebih Jauh Membahas Tentang Strong Why Jadi Memang Hal Yang Harus Kita Bahas Tadi Yang Pertama Harus Kita Lakukan Mencari Alasan Kenapa Kita Harus Melanjutkan Studi Doktora Itu Berbagai Macam Jawaban Pasti Ada Sama Hanya Ketika Kita Membangun Keyakinan Membangun Keimanan Kita Mesti Awalnya Dengan Strong Why Namun Yang Jadi Masalah Hari Ini Saya Coba Masalah Keimanan Dulu Yang Jadi Masalah Hari Ini Sistem Pendidikan Kita Hari Ini Sistem Pendidikan Di Indonesia Ketika Berbicara Tentang Agama Misalnya Agama Islam Itu Memulai Pembahasannya Tidak Diawali Dengan Why Tetapi Diawali Dengan What Dan How Misalnya Dari Sejak SD Sampai SMA Bahkan Sampai Kuliah Ketika Kita Belajar Agama Islam Itu Pasti Pembahasannya What Apa Itu Islam Hanya Hafalan Islam Adalah Blah 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 Bagaimana Islam Itu Dibangun Dengan Tiga Rukun Misalnya Jadi Hanya Sebatas Itu Tidak Tidak Diawali Dengan Pertanyaan Why Mengapa Kita Memilih Islam Nah Yang Jadi Masalah Adalah Ketika Kita Membahas Sesuatu Itu Diawali What Dan How Itu Kalau Dalam Konteks Ibadah Misalnya Contoh Sholat Misalnya Termasuk Dengan Sholat Pasti Semuanya Harus Kita Awali Dengan Why Kenapa Kita Harus Sholat Kita Cari Jawabannya Dan Yang Jadi Sholat Oh Sholat Itu Begini Begini Jadi Sholat Itu Diawali Dengan Takburatul Yukhlam Takburatul Yusuf Sehingga Ketika Ada Orang Yang Ternyata Berbeda Secara Gerakan Dengan Kita Misalnya Oh Saya Dijelaskannya Oleh Guru Saya Begini Bahwa Sholat Itu Ketika Misalnya Takhiyat Itu Telunjuknya Digerak Gerak Misalnya Karena What Dan How Tadi Itu Diawalinya Sehingga Padahal Itu Ada Dalilnya Juga Kemudian Kita Mudah Untuk Berseteru Karena Perbedaan Yang Perbedaan Yang Sebetulnya Perbedaan Yang Furuiah Itu Kalau Kita Awali Pembahasan Itu Dengan What Dan How Jadi Kalau Kita Awali Dengan Pertanyaan Why Kenapa Kita Harus Sholat Sampainya Kita Temukan Dalil Tentang Wajibnya Sholat Kemudian Terkait Dengan Berbagai Mazhab Yang Kemudian Berbeda Dalam Gerakan Sholat Tidak Masalah Karena Landasan Why Sudah Kuat Sehingga Baru Masuk What Dan How Kembali Ke Masalah Ini Memang Diawali Dengan Strong Why Kenapa Kita Ingin Melanjutkan Studi Berkaitan Dengan Aktivitas Karena Ini Aktivitas Juga Kita Belajar Di Jinnjang Doktor Aktivitas Maka Kita Masuk Pembahasan Ke Kuatul Amal Jadi Sesuatu Yang Mendorong Kita Melakukan Aktivitas Itu Yang Kemudian Harus Kita Cari Begitupun Dengan Doktoral Kita Ingin Studi Doktoral Karena Apa Banyak Diantara Kita Yang Dorongannya Karena Madyah Madyah Materi Karena Begini Karena Nanti Ketika Misalnya Ketika Mendapatkan Gelar Doktor Maka Gelar Kita Apa Namanya Apa Status Status Kita Misalnya Begini Itu Materi Nanti Oh Ini Gaji Kita Begini Itu Materi Mohon Maaf Kalau Materi Dorongannya Hanya Sebatas Materi Itu Belum Cukup Untuk Mendorong Kita Jadi Sebagai Seorang Muslim Itu Mestinya Semuanya Itu Berdasarkan Dorongannya Dorongan Ruhiyah Termasuk Ketika Kita Melakukan Aktivitas Misalnya Ingin Melanjutkan Studi Kedoktoral Maka Dorongan Itu Mesti Dorongan Ruhiyah Memang Sehingga Karena Dorongan Ruhiyah Itu Maka Apapun Yang Terjadi Karena Kita Niatkan Allah Kita Belajar Misalnya Bahwa Memang Belajar Itu Tidak Diperintahkan Misalnya Kita Ingin Lanjutkan Studi Doktoral Itu Karena Memang Dengan Studi Doktoral Itu Mudah-mudahan Kebermanfaatan Kita Untuk Umat Semakin Besar Misalnya Kemudian Dengan Kebermanfaatan Terhadap Umat Semakin Besar Maka Di sana Akan Ada Peluang-peluang Amal Yang Kemudian Bisa Kita Raih Dan Seterusnya Itu Saya Kira Dorongannya Dorongan Ruhiyah Yang Lebih Kuat Lebih Mantap Oleh Karena Itu Saudara-saudara Sekalian Ketika Mengawali Perkuliaan Mengawali Rencana Untuk Studi Mesti Diawali Dari Strong Why Tadi Itu Nah Itu Tadi Hal-hal Yang Hal-hal Filosofis Kemudian Masuk Hal-hal Yang Psikologis Hari ini Kita Masuk Ke Sesuatu Yang Lebih Praktis Dan Bisa Diterapkan Diterapkan Baik Saudara-saudara Kalian Jadi Memang Sejak Saya Memulai Studi S3 Kenapa Mungkin Orang Bertanya-tanya Kok Bisa Selesai Dua Tahun Misalnya Studi S3 Di tengah Sekarang Studi S3 Semakin Susah Dengan Adanya Syarat-syarat Misalnya Publikasi Ilmiah Yang Harus Terindeks Kopus Ki Satu Ki Dua Misalnya Ternyata Bisa Sampai Selesai Hanya Dalam Waktu Dua Tahun Memang Bisa Salah Satunya Diawali Dari Memulai Jadi Kalau Saya Melakukan Hal Apapun Harus Diawali Dari Akhir Maksudnya Harus Diawali Dari Akhir Nanti Ketika Kita Studi Akhirnya Mau Bagaimana Itulah Yang Filosofis Memulai Dari Akhir Oke Saudara-saudara Sekalian Yang Pertama Apa Namanya Yang Bisa Kita Lakukan Ketika Sebelum Memulai Studi Yang Pertama Jelas Menentukan Spesialisasi Keilmuan Itu Saya Kira Ini Juga Menjadi Pertimbangan Kenapa Karena Ini Berkaitan Dengan Topik Penelitian Yang Akan Nanti Dilakukan Kemudian Ditambah Yang Kedua Kalau Memang Apa Namanya Pertimbangannya Juga Karir Meskipun Masih Debatable Sampai Detik Ini Terkait Dengan Linearitas Misalnya Meskipun Dikti Sudah Mengeluarkan Berbagai Macam Selebaran Yang Terkait Dengan Linearitas Itu Konsep Linearitas Seperti Apa Tapi Di Tengah Tengah Insan Akademik Masalah Linearitas Itu Masih Belum Clear Ada Yang Masih Mengatakan Bahwa Linearitas Itu Bukan Begini Dan Seterusnya Karena Itu Tentukan Spesialisasi Keilmuan Yang Nanti Akan Kita Lakukan Karena Ini Berkaitan Dengan Topik Kemudian Yang Kedua Ini Yang Saya Maksud Tadi Ketika Memulai Studi S3 Itu Kita Mesti Membangun Habitus Baru Yang Menurut Bordiu Habitus Itu Nanti Akan Menjadi Modal Dasar Kita Untuk Memasuki Arena Arena Kita Hari Ini Adalah Arena Studi Doktoral Sehingga Habitus Baru Itu Adalah Kita Harus Terbiasa Dengan Buku Jurnal Terbiasa Dengan Proceedings Dan Seterusnya Kenapa? Karena Melalui Proses-proses Kita Membaca Buku Membaca Jurnal Membaca Proceedings Itu Kita Akan Memperoleh Ide-ide Tentang Apa Yang Sedang Dilakukan Oleh Banyak Peneliti Dan Dimana Penelitian Itu Dilakukan Habitus Baru Yang Harus Kita Bangun Yang Berkaitan Dengan Arena Pertarungan Kita Yaitu Di Doktoral Yang Tak kalah Penting Juga Memahami Pola Kurikulum Dan Skema Seleksi Dari Kampus Yang Dituju Bagi Yang Sedang Berencana Bagi Yang Sudah Tinggal Melewati Status Tahap Selanjutnya Nah Bagi Yang Baru Mau Atau Yang Akan Berencana Untuk Studi S3 Ini Juga Penting Memahami Pola Kurikulum Dan Skema Seleksi Biasanya Kan Sekarang Ada Bayi Research Ada Tidak Betulan Kalau Di Unpad Misalnya Saya Hampir Semua Studi Doktoral Sudah Bayi Research Ketika Bayi Research Artinya Peluang Untuk Selesai Cepat Sebetulnya Terbuka Lebar Dengan Bayi Research Kenapa? Karena Tidak ada Studi Di Perjalanannya Tidak ada Tata Buka Sehingga Kita Sudah Semakin Fokus Dengan Riset Kita Namun Yang Jadi Kendala Hari Ini Dengan Bayi Research Itu Adalah Topik Disertasi Kita Sejak Awal Memang Harus Sudah Mapan Sejak Mau Masuk Kita Sudah Mapan Dari Segit Topik Sehingga Itulah Yang Kemudian Nanti Akan Memudahkan Kita Untuk Melanjutkan Atau Melakukan Apa Namanya Melewati Studi Doktoral Nah Setelah Bayi Research Dan Tidak Kemudian Pola Kurikulumnya Seperti Apa Sehingga Bisa Diselesaikan Dalam Waktu Berapa Lama Kalau Bayi Research Saya Kira Kita Bisa Lebih Cepat Tiga Semester Bisa Lebih Selesai Bisa Bisa Harusnya Yang penting Tadi Topik Sudah Mantap Jadi Sejak Awal Semester Satu Kita Sudah Masuk Menggarap Proposal Kemudian Dikomunikasikan Dengan Promotor Sehingga Semester Satu Sudah Bisa Usulan Reset Kalau Di Fakultas Saya Jadi Langsung Itu Bisa Namun Dalam Pelaksananya Memang Tidak Semudah Itu Kadang Untuk Masalah Topik Saja Dengan Pemimpin Atau Promotor Kadang Beberapa Kali Kita Mesti Pemimpinan Setelah Itu Kemudian Kita Hubungi Profesor Atau Calon Promotor Kita Dan Sampaikan Latar belakang Keilmuan Salah 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 Cara Yang Elegan Untuk Menghubungi Profesor Adalah Dan Menilai Apakah Ia Mudah Diakses Adalah Dengan Melalui Email Jadi Ketika Awal Mula Kita Studi Coba Hubungi Calon Promotor Kita Melalui Email Ini Akan Menjadi Indikator Karena Begini Menentukan Promotor Menjadi Penentu Dalam Kelancaran Studi Karena Ada Banyak Kasus Mahasiswa Sudah Semangat Dia Sudah Topik Yang Mantap Tapi Masalahnya Bukan Di Mahasiswanya Tapi Masalahnya Ternyata Di Promotor Susah Dihubungi Susah Ditemui Itu Masalah Karena Menentukan Promotor Ada Tips Dan Trip Awal Mula Ketika Kita Menentukan Calon Promotor Maka Kita Hubungi Kita Sampaikan Latar Belakang Kita Kenalkan Maksud Dan Keinginan Kita Rencana Rencana Kedepan Melalui Email Kalau Melalui Email Slow Respon Ini Indikator Ini Menjadi Indikator Bahwa Kedepan Orang Ini Calon Promotor Ini Akan Susah Juga Dihubungi Maka Forget it Lupakan Itu Lupakan Dia Kalau Dia Tidak Merespon Di Email Susah Dihubungi Dan Lupakan Saja Cari Promotor Yang Lain Tadi Salah Satu Cara Yang Elegan Untuk Menghubungi Profesor Dan Menilai Apakah Yang Mudah Diakses Adalah Dengan Melalui Email Nah Juga Perlu Dipertimbangkan Kenyamanan Kita Dengan Komunitas S3 Yang Ada Di Universitas Yang Kita Tujuk Maksudnya Dalam Arti Adalah Bagaimana Kemudian Hubungan Kita Komunikasi Dengan Orang Orang Yang Menjadi Mahasiswa Juga Di Universitas Atau Studi Program Studi Yang Akan Kita Tujuk Nah Ini Tiga Kunci Sebetulnya Yang Terkait Dengan Awal Mula Merencanakan Studi Get Regulation Cari Informasi Tentang Regulasi Yang Ada Di Universitas Tujuan Tadi Kemudian Learn Pahami Regulasi Itu Dengan Baik Dan Seterusnya Kemudian Do Regulation Tadi Jadi Lakukan Atau Ikuti Mekanisme Mekanisme Yang Ada Sesuai Dengan Regulasi Tadi Maka Studi Kita Juga Lancar Baik Terus Kalian Itu Tadi Awal Kemudian Selanjutnya Program Studi S3 Itu Program Studi Yang Lingkungannya Tidak Struktur Di Beberapa Kasus Maksudnya Tidak Struktur Di Beberapa Kasus Kadang Di Beberapa Kampus Nomenklaturnya Aturan Aturannya Juga Berbeda Tadi Dari Segi Kurikulum Saja Ada Yang Melakukan Bayi Research Ada Yang Tidak Nah Ini Juga Penting Untuk Kita Pahami Sehingga Karena Program Studi S3 Ini Sangat Tentatif Kemudian Sangat Relatif Di Setiap Lembaga Sehingga Di Awal Kita Memahami Terkait Dengan Regulasi Yang Ada Di Kampus Tersebut Menjadi Satu Hal Yang Sangat Penting Bahkan Alur Apa Namanya Alur Bahkan Jangankan Setiap Berbeda Kampus Satu Kampus Ketika Berbeda Fakultas Misalnya Bisa Jadi Aturannya Berbeda Mulai Dari Urutan Misalnya Ada Yang Urutannya Misalnya Misalnya Untuk Melakukan Untuk Dari awal Sampai Akhir Yang pertama Usulan Reset Atau Usulan Penelitian Setelah Itu Kemudian Apa Namanya Seminar Hasil Setelah Itu Penelahan Naskah Setelah Itu Baru Promosi Misalnya Tapi Beda Juga Misalnya Dengan Fakultas Yang lain Bisa Ketika Topik Yang memiliki Potensi Kontribusi Ditemukan Kita Akan Dihadapkan Juga Dengan Tantangan Selanjutnya Yaitu Menyelesaikan Penelitian Yang Juga Memperlukan Tenaga Waktu Dan Pikiran Yang Tidak Sedikit Meskipun Topik Sudah Matang Topik Sudah Oke Tapi Ada Tantangan Selanjutnya Yaitu Kita Melakukan Reset Kemudian Apa Namanya Melewati Itu Dan Seterusnya Maka Tips Dan Mudah Untuk Melakukan Reset Dalam Disertasi Ini Maka Tulislah Spekulasi Spekulasi Masalah Yang Menarik Solusi Yang Mungkin Diterapkan Ide Ide Liar Referensi Referensi Yang Diperoleh Dan Buat Ringkasan Atau Catatan Tentang Paper Paper Yang Telah Dipaca Ini Yang Saya Maksud Ada Habitus Baru Yang Mesti Kita Bangun Sejak Awal Ketika Kita Memasuki Arena Studi Doktoral Beda Dengan Bahasa Kita Yang Full English Misalnya Bahasa Inggris Ini Kita Mesti Membangun Habituasi Itu Kita Mesti Membangun Habitus Itu Sehingga Kalau Saya Dalam Satu Minggu Itu Mesti Ada Satu Hari Itu Mesti Membaca Paper Apapun Itu Yang Berhubungan Dengan Studi Kita Lebih Bagus Kemudian Baca Kembali Jurnal Secara Periodik Untuk Mendapatkan Benang Merah Dan Pola Dapat Dimasukkan Kedalam Penelitian Ini Nanti Sebetulnya Kalau Strategi Menentukan Topik Harusnya Ada Sesi Khusus Untuk Masalah Ini Nah Tadi Terkait Dengan Studi Doktoral Kadang Godaannya Banyak Karena Yang Ikut Studi Ternyata Bukan Orang-orang Sembarangan Bahkan Bisa Jadi Orang Penting Di Lembaganya Sehingga Dari Segi Posisi Susah Untuk Dilepaskan Misalkan Tugas-tugasnya Tanggungjawabnya Sehingga Kadang Untuk Melaksanakan Studi Dengan Tanggungjawab Di pekerjaan Kadang Jadi Sulit Juga Sehingga Karena Seperti itu Kemudian Akhirnya Terbengkalai Disertasinya Disertasinya Maka Tips Dan Trik Agar Tetap Stabil Dalam Melewati Masa-masa Doktoral Itu Kalau dari Saya Khususnya Mesti Mengorganisir Dan Mengelola Aktivitas Kita Seperti Kapan Kita Melakukan Pertemuan Reguler Dengan Profesor Atau Promotor Menghadiri Seminar Melakukan Riset Dan Membaca Paper Jadi Mesti Mengatur Memang Dan Mengalokasikan Waktu Dalam Satu Minggu Dalam Satu Bulan Dalam Satu Semester Kita Mulai Membangun Rencana-rencana Mengorganisasi Kemudian Mengelola Aktivitas-aktivitas Kita yang berhubungan Dengan Desertasi Bagaimana Kalau Profesor Dan Promotor Susah Dihubungi Kalau Saya Dengan Profesor Seperti Ini Dari Awal Kita Buat Semacam Perjanjian Setelah Tidak Tertulis Kalau Saya Malah Meminta Bahkan Ada Juga Yang Berinisiatif Dari Promotor Harusnya Promotor Juga Tahu Kondisi Ini Dan Di Fakultas Saya Misalnya Promotor Promotor Itu Diarahkan Untuk Melakukan Pertemuan Rutin Dengan Mahasiswa Ada Yang Pertemuannya Bersifat Personal Ada Yang Dikumpulkan Secara Komunal Orang-orang Yang Masuk Dalam Bimbingannya Jadi Ditentukan Bahwa Ini Kita Bertemu Setiap Hari Kamis Kita Bertemu Semuanya Jadi Setiap Hari Kamis Kemudian Jam Jam Berapa Disepakati Kemudian Bertemu Langsung Dan Seterusnya Atau Kalau Sekarang Melalui Zoom Meeting Jadi Memang Harus Ada Rutin Pertemuan Dengan Promotor Kemudian Yang Sifatnya Yang Tidak Kalah Penting Juga Adalah Ketika Kita Melakukan Studi Doktoral Ini Memang Mesti Menentukan Goal Harian Mingguan Atau Bulan Jadi Mesti Ada Sehingga Karena Kita Tidak Berprogres Mingguannya Tidak Berprogres Bulanannya Tidak Berprogres Sehingga Untuk Bertemu Dengan Promotor Juga Apa Namanya Dari Kitanya Juga Mungkin Malu Bahkan Tidak Mau Nah Ketika Bertemu Promotor Misalnya Terus Promotor Juga Melihat Ternyata Tidak Ada Progres Bisa Jadi Promotor Malas Bertemu Juga Setiap Bulan Ini Tidak Ada Progres Jadi Seperti itu Kemudian Membagi Pekerjaan Kita Kedalam Pekerjaan Pekerjaan Yang Kecil Nanti Saya Coba Apa Namanya Sampaikan Untuk Lebih Detailnya Begitu Jadi Intinya Mengelola Waktu Manajemen Waktu Kemudian Berkomunikasi Itu Menjadi Kunci Di Program Doktor Jadi Bagaimana Kita Mengelola Waktu Manajemen Waktu Dan Komunikasi Bagaimana Caranya Untuk Manajemen Waktu Kalau Saya Biasanya Menggunakan To-do list To-do list Harian Jadi Besok Kita Mau Melakukan Apa Progres Apa Dan Seterusnya Kemudian Dibuat Dalam 4 Cluster Ada Cluster Family Cluster Keluarga Kemudian Ada Cluster Pekerjaan Kemudian Ada Cluster Study Dan Ada Cluster Hiburan Itu Empat Cluster Itu Mesti Ada Setelah To-do list Dibuat Harian Kalau Bisa Kalau Tidak Bisa Mingguan Saja Tapi Lebih Bagus Harian To-do list Maka Gunakan Dengan Strategi Pareto Pareto Artinya 80 20 Maksudnya Aktivitas Dari Seluruh Aktivitas Tentukan 20% Atau 2 Saja Aktivitas Yang Paling Prioritas Sehingga Akan Menentukan 80% Kesuksesan Ini Yang Kemudian Teorinya Pareto Tentukan 20% Dari Seluruh Aktivitas Harian Tentukan 1 Atau 2 Yang Paling Prioritas Laksanakan Itu Maka 20% Akan Menentukan 80% Kesuksesan Itu Yang Kemudian Dikenal Dengan Teori Pareto To do list Yang Kemudian Mengarah Ke Pareto Nah Kemudian Nah Itu Terkait Dengan Yang Kedua Ini Yang Promotor Tadi Saya Maksud Penting Juga Karena Promotor Menjadi Satu Hal Yang Menjadi Indikator Juga Faktor Dalam Keberhasilan Studi Maka Memilih Promotor Juga Ada Kiat-kiatnya Yang Pertama Pastikan Bahwa Bidang Yang Ditekuni Promotor Tersebut Sesuai Dengan Minat Bidang Kita Maksudnya Memang Kita Mesti Memilih Promotor Yang Sesuai Dengan Bidang Keilmuan Kita Karena Kalau Kita Salah Dalam Memilih Promotor Yang Tidak Sesuai Dengan Bidang Kita Nah Ini Kadang Ada Ketidak Cocokan Kemudian Ada Ketidaksenambungan Antara Ide Pemikiran Kita Dengan Promotor Misalkan Seperti Itu Kemudian Sebelum Kita Menentukan Promotor Itu Baca Bagusnya Ringkasan Ringkasan Penelitian Yang Pernah Dilakukan Sekarang Saya Kira Banyak Akses Untuk Bisa Melihat Profil Seseorang Untuk Dalam Hal Ini Bagaimana Risalah Ataupun Penelitian Penelitian Paper Paper Yang Sudah Ditulis Promotor Tersebut Kemudian Kita Lihat Ringkasan Penelitian Penelitian Yang Sudah Dilakukan Setelah Itu Kemudian Coba Untuk Menghadap Promotor Perkenalkan Diri Menjelaskan Area Penelitian Yang Menjadi Daya Tarik Kita Sesuai Dengan Bidangnya Menyerahkan Proposal Yang Menjadi Area Penelitian Yang Menarik Bagi Kita Serta Meminta Komentar Menanyakan Area Topik Sesuai Dengan Peta Penelitian Jadi Mencoba Berkomunikasi Tadi Saya Katakan Kunci Untuk Sukses Selain Manajemen Waktu Juga Komunikasi Komunikasi Dengan Siapa Komunikasi Dengan Banyak Pihak Komunikasi Dengan Promotor Komunikasi Dengan Pihak Lembaga Komunikasi Dengan Teman Bisa Jadi Teman Sejawat Dalam Studi Selanjutnya Bila Perlu Hadiri Kuliah Yang Diberikan Oleh Jadi Ini Penting Juga Selanjutnya Baru Tanyakan Ke Mahasiswa Yang lain Yang Dibibing Atau Mahasiswa Yang Sudah Lulus Tentang Karakteristik Calon Promotor Kita Bagaimana Agar Kita Bagaimana Cara Menjalin Hubungan Dengan Yang Bersangkutan Rata-rata Waktu Lulus Mahasiswanya Dan Berapa Rata-rata Yang Dropout Misalkan Berapa Lama Profesor Tersebut Jadi Dosen Di Instasinya Juga Fakultas Saya Misalnya Ada Satu Profesor Yang Apa Namanya Banyak Menangani Menangani Mahasiswa S3 Tapi Profesor Itu Terkenal Sulit Untuk Ditemui Sulit Untuk Melakukan Bimbingan Seterusnya Bahkan Agak Kalau Orang Bilang Itu Agak Killer Dan Memang Banyak Orang-orang Mahasiswa Yang Kemudian Susah Untuk Lulusnya Memang Faktornya Karena Promotor Itu Jadi Ini Penting Sekali Untuk Mencari Informasi Seperti Yang Tadi Disampaikan oleh Sun Tzu Kita Mengenali Diri Sendiri Kita Mengenali Medan Kita Itu Adalah Salah Satu Tahap Untuk Memenangi Pertarungan Baik Terus Kalian Yang Selanjutnya Ini Sebelum Nanti Bagian Akhir Untuk Memilih Disertasi Karena Agar Selesai Studinya Apalagi Bayer Research Tadi Jadi Untuk Efesiensi Alangkah Baiknya Topik Penelitian Disertasi Kita Dilakukan Atau Mengambil Topik Yang Diambil Dari Penelitian Kita Waktu Program Magister Jadi Melanjutkan Mengembangkan Topik Seperti Saya Waktu Doktoral Topik Disertasinya Melanjutkan Dari Riset Saya Di Magister Ketika Masuk Masuk Doktoral Kita Sudah Punya Bahasa Bahan Yang Juga Mantap Topik Yang Sudah Matang Karena Kita Melanjutkan Tapi Kalau Misalnya Dalam Satu Kondisi Kita Tidak Bisa Untuk Mengambil Topik Atau Melanjutkan Topik Magister Maka Kita Bisa Membangun Habituasi Baru Membaca Paper Artikel Artikel Ilminya Maka Dari Sana Kita Bisa Melihat Atau Melanjutkan Saran-saran Pekerjaan Selanjutnya Yang Ditulis Dalam Paper Kemudian Kita Tertarik Untuk Mendalaminya Biasanya Di Bagian Future Work Sehingga Dari Sana Penelitian Kita Juga Mencoba Untuk Mengembangkan Dan Menerapkan Perluasan Sistem Atau Teknik Saat Jadi Kalau Tidak Bisa Melanjutkan Topik Magister Maka Kita Bisa Melihat Dari Saran Pekerjaan Selanjutnya Dari Paper Paper Yang Kita Baca Jadi Jadi Masalah Sekarang Kenapa Banyak Mahasiswa Doktoral Yang Merasa Kesulitan Dalam Menentukan Topik Salah Satunya Karena Tidak Membangun Habitus Membangun Habitus Terbiasa Dengan Paper Terbiasa Dengan Artikel Ilmiah Seperti Itu Nah Selanjutnya Ini ada Bonus Bukan Bonus Kita Terbantu Dengan Smartphone Terbantu Dengan Perkembangan Teknologi Digitalisasi Semua Sehingga Kita Memudahkan Kita Untuk Menyelesaikan Reset Dan seterusnya Ini Aplikasi Dan software Yang Dalam Tandatik Wajib Wajib Dimiliki Oleh Peneliti Termasuk Mahasiswa S3 Pertama Researcher Researcher Ini Ada yang Berbasis Android Juga Berbasis Jadi Kita Di HP Kita 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 Pasang Researcher Maka Setiap Ada Update Artikel Terbaru Yang Sesuai Dengan Bidang Kita Itu Biasanya Ada Notifikasi Baik Melalui Email Maupun Langsung Melalui Aplikasi Ini Kemudian Grammarly Masih Banyak Lagi Kemudian Mendeley Sebagai Management Referensi Meskipun Dari segi Management Referensi Selain Mendeley Juga Banyak Ada Resultat Lebih Enak Menggunakan Mendeley Kemudian Ada Juga Aplikasi Berbasis Web Ada Open Knowledge Maps Ini Bisa Jadi Kita Gunakan Untuk JAP Analysis Untuk Menganalisis Gap Dari Penelitian Kita Sebagai Contoh Misalnya Karena Bidang saya Neurolinguistik Maka Ketika Kita Masukkan Keyword Neurolinguistik Maka Muncul Berbagai Macam Artikel Di Jurnal Ilmiah Internasional Kemudian Sudah Dikluster Sehingga Ketika Kita Masuk Dalam Belantaran Neurolinguistik Maka Kita Sudah Tergambar Oh Nanti Ada Yang Bagian Ini Bagian Itu Sehingga Dengan Seperti Kita Akan Termudah Untuk Menentukan Topik Apa Kemudian Gap Yang Mana Yang Belum Dilakukan Misalkan Dan Seterusnya Kemudian Kemudian Ada Vox Viewer Ini Kurang Lebih Sama Dengan Yang Sebelumnya Open Knowledge Maps Ini Vox Viewer Juga Apa Namanya Untuk Memetakan Apa Namanya Bidang Keilmuan Kita Dan Juga Penelitian-penelitian Yang Sudah Dilakukan Dalam Bidang Ilmu Kita Dan Apa Yang Belum Dilakukan Ada JAP Analysi Ada Research Gate Ini Saya Kira Penting Juga Untuk Kita Ketika Kita Memerlukan Komunikasi Dengan Dunia Para Peneliti Komunitas Ibaratnya Sosial Medianya Para Peneliti Itu Research Gate Saling Berbagi Paper Saling Berkomunikasi Dengan Para Peneliti Yang Lain Ini Saya Kira Penting Juga Yang Yang Paling Basic Yang Paling Dasar Sering Google Sekolah Itu Saya Kira Beberapa Apa Namanya Beberapa Trik Kiat Mudah-mudahan Tergambarkan Kalaupun Masih Banyak Yang Belum Tadi Saya Katakan Bahwa Bisa Jadi Tips Dan Trik Ini Sesuai Kondisi Ada Yang Ternyata Bisa Di Aplikasikan Di Kondisi Tertu Tapi Juga Kadang Tidak Tapi Mudah-mudahan Dengan Trik Ini Dengan Tips Ini Studi Kita Semakin Lancar Studi Kita Semakin Cepat Dilewati Sehingga Satu Tahap Melalui Menuju Doktor Itu Bisa Kita Apa Namanya Lalui Itu Saya Kira Mudah-mudahan Tergambar Saya Kembalikan Lagi Ke Pak Ya Jazakallah Kang Riki Saya Kang Riki Saya Karena Lebih Menurut saya Ini Pesertanya Sudah Mulai Banyak Dan Disini Ada Teman-teman Dari Peserta Itu Yang Memang Sedang S3 Kemudian Ada Yang Sudah S3 Ustadz Mas Dr. Kunwasis Dari Jember Jawa Timur Menyimak Juga Kemudian Ada Yang Sedang S3 Ini Banyak Juga Pak Diki Pak Tua Kemudian Pak Andi Ada Beberapa Yang Sedang S3 Juga Mas Tri Yang S3 Di Malaysia Mudah-mudahan Selesai Baik Teman-teman Ini Mungkin Bisa Kita Dialog Langsung Saya Saya Tidak Bisa Menyimpulkan Karena Saya Yakin Baik Yang Sedang S3 Ataupun Sudah S3 Ataupun Yang S3 Ini Sudah Bisa Menyimpulkan Sendiri Tanpa Disyimpulkan Lagi Saya Untuk Lebih Memperdalam Pemahaman Kemudian Juga Tips Yang Tadi Sudah Diberikan Kita Langsung Dialog Saja Silahkan Bisa Langsung Mengangkat Tangan Ataupun Bisa Dengan Chat Dipersilakan Assalamualaikum Ya Walaikumsalam Ya Kang Mada Dari Arroyah Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullah Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Jazakallah Kepada Kang Riki Dan juga Semuanya Ya maaf Hadirnya Agak terlambat Sedikit Yang hendak Saya Tanyakan Berkaitan Dengan Studi Cepat Lalu Masya Allah Tadi Ternyata Kang Riki Sudah Ada Strategi-strategi Yang dipersiapkan Hingga Selesainya Perkulihan Namun Pertanyaan Yang menggelitik Yang ada Di pikiran saya Apakah Studi S3 Bisa cepat Itu Kembali Kepada Kondisi Kampus Dan juga Ketersediaan Para Profesor Yang Bisa Membimbing Ataupun Mengarahkan Seperti itu Jadi Bagaimana Kondisi Kampus Yang Masih Memperbaiki Manajemen Ataupun Sistem Ya Di sana Misalnya Pada umumnya Standar-standar Aja 3 tahun 4 tahun Atau Berapa Misalnya Dan Bagaimana Juga Ya Kondisi Dosen-dosen Ataupun Para Profesor Itu yang Bisa Saya Sampaikan Pertanyaan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Lebih baik langsung Jawab saja ya Kang Riki Enggak Enggak Siap Enggak Enggak Ternohon Subhanallah Kang Mada Atas pertanyaannya Jadi Kalau Tadi memang Di Pertanyakan oleh Kang Mada Itu terkait Dengan Apa namanya Faktor Cepat Kemudian Keberhasilan Studi doktoral itu Dan Kalau kita Lihat memang Dari Kondisi Yang ada Memang Kita bisa Melihat Bahwa Keberhasilan Keberhasilan Kesuksesan Dalam studi kita Itu Tidak Ditentukan oleh Monofaktor Jadi Faktornya Sangat banyak Termasuk Yang pertama Ada yang Dipengaruhi oleh Faktor Mahasiswanya Begitu kan ya Faktor Mahasiswanya Mulai dari Kesibukan Kemudian Susah untuk Mengatur Manajemen Waktu Tadi Susah untuk Mengatur Manajemen Waktu Kemudian Komunikasi Yang juga Tersendat Begitu kan Itu faktor Mahasiswa Misalnya Jadi ya Kemudian Tidak membangun Habitus Tadi yang saya Maksud Tadi Habitus Seorang Mahasiswa Doktoral Yaitu Terbiasa Dengan Paper Terbiasa Dengan Penelitian Terbiasa Dengan Membaca Artikel-artikel Di jurnal-jurnal Ilmiah Misalnya kan Itu Faktor Apa namanya Mahasiswanya Tapi ternyata Tidak Tidak Mutlak Memang Dipengaruhi Faktor Mahasiswa Juga Tapi Banyak Faktor Yang lain Termasuk Di dalamnya Faktor Institusional Yaitu Bagaimana Kita melihat Makanya kan Tadi saya katakan Sebelum Memulai Studi Doktoran Kita Diawali Dengan Mapping Pemetaan Pemetaan Institusi Yang akan Kita tuju Kalau saya Secara Personal Secara Individu Kalau memang Kita secara Keilmuan Sudah Optimis Dengan Keilmuan Kita Misalnya Secara Basic Misalnya Kalau saya Linguistik Jadi Basic-basic Dasar Dari ilmu Linguistiknya Sudah Dikuasai Kalau kita Optimis Kesana Lebih baik Kita memilih Apa namanya Memilih Institusi Yang menerapkan Studi Bayi Research Misalnya Karena Dengan Menggunakan Kita memilih Institusi Bayi Research Itu Kita Akan Lebih Singkat Dari Studinya Karena Kalau tidak Bayi Research Artinya Kita Ada Belajar Dulu Kurang Lebih Dua Semester Semester Terus Kita Lewati Tergantung Kurikulumnya Kalau kita Belajar Dulu Artinya Menambah Waktu Studi Kita Minimal Satu Dua Semester Kita Fokus Dulu Ke Studi Belum Tugas Tugas Dari Dosen Ini Menjadi Faktor Institusional Makanya Sebelum Kita Masuk Ke Dunia Doktoral Langkah pertama Adalah Menentukan Yang tepat Lembaga Mana Kurikulumnya Apakah Bayi Reset Atau Tidak Misalkan Itu Lebih Kita Lihat Kalaupun Bayi Reset Nanti Kita Sudah Menggambarkan Nanti Sudah Metakan Kira-kira Kita Menyelesaikan Studinya Berapa Semester Misalkan Kalau Bayi Reset Tadi Saya Sudah Singgung Juga Kalau Bayi Reset Tiga Semester Empat Semester Bisa Lebih Cepat Selesai Namun Kelebihan Dan Kekurangannya Ada Sebelum Kita Lulus Yaitu Publikasi Publikasi Ilmiah Yang Kadang Ini Menjadi Momok Juga Bagi Sebagian Besar Mahasiswa Doktoral Yaitu Publikasi Ilmiah Bahkan Tidak Tanggung-tanggung Publikasi Ilmiah Standarnya Adalah Skopus Internasional Bahkan Ada Yang Menetapkan Misalnya Kalau Nilainya Ingin A Bahkan SKS Itu Besar Untuk Publikasi Ini Bisa Sampai 15-20 SKS Jadi Ketika Kita B Saja Itu Anjlok Sudah Langsung IPK Jadi Besar Untuk Publikasi Itu Maka Ini Plus Minus Nya Tadi Kalau Bayer Resist Memang Kita Sudah Siap Dengan Topik Kita Sudah Siap Dengan Menghadapi Syarat Publikasi Ilmiah Tadi Kalau Ki Satu Dan Ki Dua Itu Nilainya A Kalau Ki Tiga Nilainya B Kalau Ki Tiga Ingin Nilainya Itu kan Luar Biasa Untuk Tembus Skopus Itu Tidak Semua Orang Bisa Menembus Itu Nah Kembali Ke Pertanyaan Tadi Yang Kang Mada Sampaikan Selain Faktor Individual Si Mahasiswanya Faktor Institusional Menentukan Selain Kurikulum Kemudian Bagaimana Kultur Akademik Yang Dibangun Di Sana Di Institusi Tersebut Termasuk Ketersediaan Sumber Daya Manusianya Dalam Arti Ketersediaan Promotor Karena Semacam Misalnya Sekarang Kita Ingin Mengambil Topik Yang Unik Salah Satunya Topik Yang Ternyata Belum Banyak Orang Yang Mengguluti Itu Tetapi Ternyata Misalnya Ketersediaan Pakar Di Institusi Tersebut Tidak Ada Ini Juga Menjadi Kendala Kasus Tentang Saya Misalnya Saya Bidangnya Neurolinguistik Tentang Bagaimana Relasi Otak Saraf Dengan Bahasa Saya Memang Dari segi Topik Belum Banyak Di Indonesia Yang Mengambil Topik Neurolinguistik Kalau Di Luar Memang Sudah Banyak Cuma Di Indonesia Doktornya Saja Di Indonesia Doktor Neurolinguistik Baru Lima Sampai Sekarang Yang Jadi Masalah Ketika Saya Masuk Ke Unpad Kemudian Mengambil Topik Neurolinguistik Awalnya Memang Terkendala Dengan Ketersediaan Pakar Calon Promotor Ternyata Tidak Ada Calon Promotor Yaitu Konsen Di Bidang Neurolinguistik Akhirnya Saya Ngambil Ke Lintas Institusi Lintas Fakultas Akhirnya Saya Promotor Ke Fakultas Kedokteran Karena Di sana Ada Bidang Neurologi Minimal Ada Relasi Neurologinya Dengan Bagian Linguistik Ini Yang Kemudian Tadi Perlu Dipertimbangkan Syukur-syukurnya Alhamdulillah Ketika Ternyata Hari ini Feksibilitasnya Besar Ketika Fakultas Tidak Tersedia Kita Malah Diperbolehkan Bahkan Didorong Untuk Mengambil Salah satu Promotornya Misalnya Dari luar Tidak hanya Dari institusi Tersebut Tapi Bisa mengambil Dari luar Dari institusi Lain Bahkan Dari luar Negeri Sekarang Didorong Seperti itu Cuma Kembali Ke Institusi Aturan Ke Institusi Kampus Yang Dituju Itu Sehingga Kembali Seperti apa Yang saya Sampaikan Tadi Mengenali Medan Salah satunya Mengenali Institusi Yang akan Kita Tuju Itu Menjadi Satu Tahap Menuju Penaklukan Doktoral Itu Ini Yang menjadi Penting Sekali Jadi Mengenali Institusi Yang Dituju Barangkali Seperti itu Terima kasih Pak Tadi Sebenarnya Yang udah Disampaikan Udah Gimana ya Udah Bener banget Itu yang Disampaikan Dari Mulai Tantangan Promoter Terus Kendala Di Lapangan Gitu Kalau Seandainya Bisa Mengulang Lebih baik Dari awal Lagi Jadi Bisa Ngebut Tapi Kan Sekarang Ya Selamat Goan Jadi Mungkin Tadi Agak Dilupakan Juga Perihal Apa Biaya Juga Karena Tantangan Doktoral Kita Itu kan Kebanyakan Banyak Yang Berjuang Sendiri Dari Awal Jadi Pada Akhirnya Konsen Kita Terbagi Pak Curhat Ya Pak Diki Jadi Pada Saat Awal Kalau Kita Dipokuskan Untuk Langsung Belajar Sebenarnya Mungkin Bisa Kejar Tapi Background Kita Punya Background Masing-masing Jadi Pada Akhirnya Terpecah Tentara Study Kita Dengan Biaya Yang Harus Disiapkan Di Awal Bahkan Seterusnya Padahal Berburu Beasiswa Gitu Kan Jadi Kayak Gitu Tapi Yang Pastinya Itu Tetap Dihadapi Juga Intinya Yang Ingin Di Tadi Sih Udah Beberapa Yang Udah Disampaikan Juga Udah Nenang Sebenarnya Pak Riki Makasih Ada Pencerahan Agak Menggembu-gubu Juga Jadi Endingnya Diada Di Diri Kita Masing-masing Karena Disertasi Yang Bagus Itu Adalah Disertasi Yang Selesai Betul Setuju Jangan Nyari Perfect Ya Pak Yang Ingin Ditanyakan Pak Riki Paling Boleh Minta Di Share Tips Entriknya Mungkin Banyak Yang Menyampaikan Jelas Kalau Yang Reset Itu Pasti Endingnya Adalah Publikasi Baik Itu Skopos Yang Tadi Udah Sampaikan K1 K2 Itu Jelas Itu A K3 K4 Itu B Kan Untuk Mencari Untuk Kita Sampai Jebong Ke Itu Banyak Sarat Dan Ininya Dengan Berbagai Tantangannya Tidak Hanya Dari Tulisan Maupun Alokasi Anggaran Juga Ya Pak Riki Intratif Entriknya Pak Kira-kira Kalau Kita Diposisikan Ya Dua Hal Baik Itu Dari Tulisan Maupun Misalkan Dari Sisi Aspek Barangkala Ada Bocoran Kalau Kita Mau Publikasi Kertembus Skopos Pak Kira-kira Bisa Berbagi Tis Entriknya Pak Oh Ya 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 Itu Udah Pak Langsung aja Pak Riki Baik Terima kasih Pak Riki Ya Saya tadi Agak luput juga Tadi diingatkan juga Pak Riki Terkait dengan Dana Memang Mesti Jadi rencana juga Oleh Kita yang akan Mulai studi Karena Sekali lagi Kadang Apa namanya Topik sudah mata Promotor sudah oke Promotor Enak diajak Diskusi Enak diajak Ngebut Misalnya Tapi ternyata Dananya Enggak ada Ujungnya mentok Ujung-ujungnya mentok Akhirnya kan Opsinya Ada yang kemudian Sibuk Mencari beasiswa Ada yang Akhirnya cuti Karena sudah Keenakan cuti Lama-kelamaan Akhirnya malas Untuk Malas lagi Untuk Apa namanya Mulai ini lagi Jadi memang Pendanaan juga Ini menjadi Satu yang Yang mesti Di Apa namanya Diperhatikan Apakah Kita akan Melakukan Melewati Studi itu Dengan Dana Mandiri Misalnya Dana Dari dompet Kita sendiri Atau Dari Pendanaan yang lain Biasiswa Kalau dosen Saya kira Banyak Sekarang Skemanya Ada yang Memang Skema Kompetitif Nasional Yang Pendanaan Biasiswa Ada yang Lembaga Biasanya Tugas studi Tugas belajar Dan seterusnya Itu bisa Dimanfaatkan Kalau memang Lembaganya Bisa diajak Kerjasama Cuman Kalau tidak Mau gak mau Opsinya Paling akhir Adalah Dana Mandiri Dan sekarang Dana untuk Doktoral itu Luar biasa Besar Untuk Unpad sendiri Mungkin relatif Masih Dibandingkan Dengan yang lain Memang Masih Standar Tapi kalau yang lain Bisa puluhan Juta Satu semester Itu untuk SPP aja Sedangkan Ditambah Belum dengan Biaya Riset Biaya Publikasi Yang juga Tidak Murah Saya ingin Fokus ke Pertanyaan Terkait dengan Publikasi Jadi bagi kita Apa namanya Masih Doktoral Tadi yang Saya katakan Terkadang Publikasi ini Menjadi satu Yang Menjadi kendala Bahkan Menjadi kendala Utama Ada yang Disertasinya Risetnya Sudah selesai Tapi gak bisa Maju Sedang Karena Belum punya Publikasi Ini kan juga Jadi kendala Jadi bertahun-tahun Itu Disertasinya Sudah selesai Sudah oke Sudah di ACC Oleh promotor Untuk maju Tapi belum Memenuhi syarat Publikasi Bertahun-tahun Misalnya Belum ini Tidak bisa Maji juga Untuk itu Kalau Untuk Saya sendiri Alhamdulillah Dalam Dua Apa namanya Dua Jurnal Dua artikel Jurnal ilmiah itu Free ya Kalau saya Jadi Kita bisa melihat Kita bisa Menggunakan strategi itu Jadi tidak semua Memang Publikasi ilmiah Di jurnal internasional Itu berbayar Ada yang Free bahkan Saya alhamdulillah Ki-2 dan Ki-3 Dua-duanya free Kalau 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 kita Apa namanya Bayar itu Ada yang bayarnya Apa namanya Belasan juta Untuk Ki-3 itu Biasa jadi 15 juta Bahkan ada yang 17 juta Kalau yang Ki-2 Ki-3 itu Dangka 45 jutaan lah Satu publikasinya itu Ininya lah ya Apa namanya Gambarnya Ada juga yang Lebih rendah dari itu Cuman Apa namanya Banyaknya di kisaran Seperti itu Bahkan ada yang 40 sampai 45 juta Nah ini kan artinya Berat juga tuh Bagi kita ya Sudah SPP-nya mahal Dan seterusnya Tapi publikasi juga Mesti bayar Maka Kalau kita Kalau saya sendiri Menggunakan Kalau saya Misalnya Kalau memang harus bayar Sekarang Ada skema Riset Misalnya Yang dikeluarkan oleh Dikti itu Namanya PDD Penelitian disertasi dokter Jadi penelitian disertasi dokter itu Diberikan oleh Dikti Seiring dengan skema Apa namanya Penelitian tahunan Yang 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 berbarengan dengan Skema yang lain ya Seperti Apa namanya PDUPT Dan seterusnya Nah ini ada yang namanya PDD Penelitian disertasi dokter Yang bisa jadi Itu membantu kita Untuk Apa namanya Publikasi Saya dua tahun Didanai tuh Oleh PDD itu Jadi Alhamdulillahnya terbantu juga tuh Jadi selain Digunakan untuk Biaya riset Saya gunakan juga Buat SPP Jadi PDD ini Satu tahunnya Bisa mencapai 60 juta Jadi 60 juta Didanai oleh Dikti Kalau tergantung Kita mengajukannya Berapa tahun Kalau saya waktu itu Dua tahun Jadi sejak Awal masuk Doktoral Itu saya langsung Mengajukan Memang mengajukannya Melalui promotor Mengajukan untuk PDD Alhamdulillah Lolos Didanai dua tahun Jadi Terbantu juga tuh Lumayan kan Biaya riset Untuk sosial humaniora Saya kira tidak mencapai 60 juta ya Akhirnya sisanya Bisa kita alokasikan Untuk SPP Dan seterusnya Kalau memang itu Mandiri Jadi yang pertama Tadi ya Kalau memang Ini kita coba Apa Gunakan skema itu Bisa jadi ya Mengajukan Penelitian Disertasi dokter Itu lumayan Setahunan Itu 60 juta Walaupun memang Tidak mendapatkan Skema itu Ya tadi Kita masuk ke Apa namanya Apa Masukkan Ke Jurnal-jurnal Tertentu Yang Yang itu Tidak Memungut Tidak dipungut Biaya apapun Banyak sekarang Apa namanya Untuk Melihat itu Untuk mencari itu Saya kira sekarang Sudah banyak Apa namanya Fitur-fitur Jadi setiap lembaga Publisher Di jurnal itu Menyediakan Ada yang namanya Jurnal finder Kemudian ada Jurnal sagester Dan seterusnya Itu saya kira bisa digunakan Untuk mencari Jurnal-jurnal Yang pas Yang cocok Untuk riset kita Yang cocok Untuk artikel kita Dilihat juga Nanti ada yang Free Ada yang Berbayar Dan seterusnya Itu bisa Digunakan Cuman yang tadi Kembali ke Kualitas artikel kita Dan juga Bagaimana strategi Untuk Apa namanya Memasukkan Apa Memilih Termasuk memilih Jurnalnya Dan seterusnya Itu juga Apa namanya Ada Ada cara-cara khususnya Untuk bisa ke sana Nah bagusnya Ini ada sesi khusus Pak Denny Bagusnya Start Eka Misalnya kan Yang beliau Sudah concern juga Di bidang Apa namanya Jurnal Memang ada Strategi khusus Untuk itu Tadi saya baru saja Mengikuti webinar Apa namanya Sukses Kiat-kiat sukses Kiat-kiat Berhasil Apa namanya Publikasi Dengan dana yang Nol rupiah Dan memang Banyak Ternyata ya Apa namanya Jurnal-jurnal Yang Tidak berbayar itu Tinggal kita cari Yang pasnya Yang mana Dengan Bisa menggunakan Apa namanya Fitur tadi ya Jurnal finder Kemudian jurnal Suggester Dan seterusnya Dan kita lihat Ininya Namun tadilah Sekali lagi Catatannya adalah Dikembalikan ke Kualitas Apa namanya Artikel kita Kualitas bahasa kita Dan Skoop Dan pemilihan Skoopnya juga Itu diperhatikan Saya tidak Saya tidak bisa Berbicara Banyak Kalau masalah Jurnal Karena saya juga Perlu Banyak pengalaman Saya baru Dua yang Apa namanya Yang terbit Di Skoop Itu pun Selama Studi Baru 2019 Dan Terbitnya itu Dan 2020 Jadi Itu juga yang Mengantarkan saya Ternyata selesai Studi Dalam waktu cepat Cuma yang jadi Bisa kita Yang saya bisa Sharing ke Bapak-bapak semua Itu adalah Begini Jadi Karena kita Berpacu dengan waktu Apalagi yang By research itu Jadi Bagusnya memang Topik Disertasi kita itu Mengikuti Apa namanya Tadi ya Mengikuti topik Yang magister tadi Jadi saya juga Begitu Jadi mengikuti Akhirnya Meskipun Apa namanya Meskipun Saya belum Belum Seminar usulan Riset Atau seminar usulan Penelitian Tapi saya sudah Kelapangan Karena saya sudah Yakin dengan Sudah matang Dengan topik Topik yang Ada Sehingga Seminar itu Hanya legal Formal aja Ada pun Penelitiannya itu Sudah dilakukan Pas awal-awal Jadi Saya sudah Kelapangan Saya sudah Ngambil data Begitu kan Sudah ngambil data Jadi ketika Seminar usulan Riset itu Sudah punya bahan Yang itu Bisa kita garap Untuk artikel Jadi Semester satu Saya sudah Kelapangan Meskipun Belum seminar Meskipun Belum seminar Kenapa Karena itu yang Tadi saya maksud Harus matang dulu Topik disertasi Kalau sudah matang Udah itu Optimis lah Kita cepat Jadi semester satu Bisa ke lapangan Kemudian Baru nanti Saya semester dua Baru seminar Tapi semester satu Karena sudah Ada bahan Data sudah ada Akhirnya saya Buatkan artikel dua Karena untuk jurnal itu Terbitnya itu Lama sekali Saya saja Yang kedua itu Menunggu satu tahun Menunggu satu tahun Sedangkan kita Mesti berpacu Dengan waktu Cuma yang kedua Alhamdulillah Tidak terlalu lama Hanya satu semester Jadi tiga semester itu Sudah selesai Masalah publikasi Sudah terbit Tinggal nanti Kita menyelesaikan saja Yang seminarnya Kemudian Sidangnya Jadi sebenarnya Yang paling penting itu Publikasi ini Kalau disertasi itu Bisa lah Kita ini Yang publikasi ini Makanya Sejak awal nih Bagi teman-teman Bapak-bapak Yang belum Yang berencana Baru berencana Untuk studi Ya tadi Kita sudah punya Gambaran jelas Topiknya harus sudah matang Sehingga Semester awal itu Kita sudah bisa Membuat tulisan Dari sempalan Disertasi kita Kan datanya Sudah tersedia Dan kali itu ya Pak Diki Mudah-mudahan bisa Nantilah kita Bincang-bincang Lebih jauh lagi Nanti melalui Personal Nanti kita Ya Pak Makasih Pak Riki Ya Pak Riki ini ada pertanyaan nih Dari Pak Hasan Ashari ya Assalamualaikum Mau tanya Terkait dengan strategi Bagi seorang Yang mulai studi S3 Tapi ada pekerjaan Misalkan PNS Ijin belajarnya juga Susah Gitu kan Berokrasinya panjang Jadi strategi umum Saja bagaimana Permasalahan ini Dengan Permasalahan yang ada Tapi ingin S3 Juga Terus biasiswa Dokteral bagi PNS Bagaimana Gitu Oke ya baik Ini Terima kasih Kang Hasan Kang Hasan Ashari Ya memang Tadilah ya Apa namanya Kembali ke Apa namanya Ke Saya Awali dulu Dengan tadi Yang disampaikan juga Ke Kang Mada Bahwa Memang Faktor-faktor Lain juga Sangat berpengaruh Salah satunya Lembaga Dimana kita Apa namanya Bekerja juga Itu kadang Apa namanya Berpengaruh juga Terhadap Apa namanya Studi doktoral ini Kadang ada yang Susah ya Dan seterusnya Nah seperti contoh Misalnya ada Lembaga Yang Apa namanya Lembaga Perguruan tinggi Yang Senioritasnya Tinggi Senioritasnya Misalnya Tinggi Senioritasnya Tinggi Sehingga Untuk mengajukan Tugas belajar Dan seterusnya Atau Untuk mengajukan Beasiswa Itu kadang Didahulukan dulu Yang Yang senior Misalnya baru Yang junior itu Nanti aja Masih muda Misalnya apalagi kan Masih muda Nah itu memang Kadang kasus Kasus seperti itu Itu juga Ada Nah kalau memang Kasusnya seperti itu Yang berkaitan dengan Apa namanya Beasiswa Dan seterusnya Karena Adanya Antrian Di lembaga Di Apa namanya Di lembaga yang Kita bekerja di sana Itu ternyata Susah Begitu ya Maka ya Mau gak mau Kita harus siapkan Apa namanya Strategi lain Dalam arti Strategi Kita belajar Secara Secara Pendanaannya Mandiri Karena itu Yang kemudian Memungkinkan Seperti itu Yang mandiri Sehingga Yang paling nanti Yang mandiri juga Memang nanti Perlu ada Apa namanya Izin juga Sebetulnya Dari Dari lembaga Ya Kalau Sebetulnya saya Belum 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 Merasakan betul Bagaimana Pengalaman itu Tapi Setidaknya Ada satu Hal Yang Bisa Dilakukan Yang paling Penting Itu Ternyata Memang Yang paling Penting Itu Kita Menjalin Relasi Dan Komunikasi Dengan Dengan Lembaga Yang Ada Yang Yang Kita Ada Di Dalamnya Begitu Jadi Kadangkan Memang Masalah Komunikasi Itu Juga Masalah Penting Dalam Apa namanya Hal ini Begitu Nah Mungkin Barangkali Nanti Ada Teman-teman Yang PNS Khususnya Yang Mengalami Hal ini Khusus ya Terkait Hal ini Juga Bisa Berbagian Nanti Pada Ini Kemudian Pertanyaan Yang Keduanya Ini Soal Strategi Pendanaan Atau Informasi Beasiswa Doktoral Untuk PNS Sebetulnya Untuk Beasiswa Beasiswa Itu Banyak Kalau Mau Kita Coba Cari Banyak Sekali Beasiswa Yang Menyediakan Yang Disediakan Untuk Doktoral Ada Beasiswa Dari Awal Jadi Ketika Kita Belum Masuk Ke Kampus Yang Kita Tuju Kita Memastikan Dulu Bahwa Beasiswanya Itu Kita Dapatkan Baru Nanti Ketika Sudah Oke Baru Nanti Kita Mendaftar Ke Universitas Yang Kita Tuju Ini Skema Yang Umum Biasanya Ada Juga Skema Yang Ongoing Yang Ongoing Ini Awalnya Memang Kita Menggunakan Biaya Mandiri Dulu Satu Semester Biasanya Satu Semester Dua Semester Minimal Ada IP Kemudian Baru Kita Mendaftar Ke Apa Namanya Beasiswa Penyedia Beasiswa Itu Skemanya Skema Ongoing Dan Itu Banyak Saya Kira Untuk Bisa Kita Lakukan Untuk Dosen Apalagi Banyak Ada Budi Bidn Kalau Yang PNS Yang lain Saya Kira Yang Paling Memungkinkan Kalau Mau Ke Misalnya LPDP Atau Ke Biasiswa Atau Bantuan Pendidikan Dari Lembaganya Kalau Memang Ada Inilah Konsekuensi Ketika Kita Sudah Terikat Terikat Perjanjian Kerja Dengan Lembaga Kita Mau Kita Tidak Punya Kekuatan Lebih Untuk Hal Itu Tidak Bisa Banyak Tips Untuk Masalah Ini Kalau Orang Sonda Bilang Kalau Sudah Berkaitan Dengan Institusi Kelembagaan Wayah Dan Kita Ikuti Mekanisme Yang Ada Biasanya Seperti Itu Dan Yang Lain Mungkin Banyak Yang Punya Pengalaman Disini Ada Yang Punya Pengalaman Serupa Yang Barangkali Ingin Berbagi Bisa Seperti Itu Jazakallah Pak Riki Aduh Pak Riki Luar Biasa Ini Dari Sisi Studi Dua Tahun Kemudian Skopus Dua Gratis Kemudian Juga PDD Dua Tahun Berarti 120 Juta Gratis Semua Itu Artinya Apa Ternyata Skopus Ada yang Gratis Semua Bahkan Ada Yang Luar Biasa Untuk Ini Bisa Ditiru Pengalahan Seperti Pak Diki Juga Bisa PDD Saya Dapat PDD Satu Tahun Pak Riki Dua Tahun Pak Tua Pak Andi Pak Yang Terbaru Pak Bakomani Luar Biasa Bisa Melakukan Hal 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 Yang Sama Dengan Apa Yang Dilakukan Pak Riki Luar Biasa Tadi Kan Lintas Neurolinguistik Fakultas Tadi Pak Riki Bilang Ada Lima Doktor Neurolinguistik Dan Yang Keenam Pak Riki Di Indonesia Yang Keenam Berarti Jarang Sekali Makanya Kita harus Cari Novelty Kebaruan Sehingga Mempercepat Dan Mempercepat Baik Yang lainnya Mungkin Dipersilakan Ada yang Mau Dipertanyakan Pak Andi Mulyadi Ada Pak Andi Tapi ini juga Ada nih Pak Bakomani Bagaimana Trik praktis Menggualkan Suatu topik Gimana nih Ini sudah Empat semester Ada Bagaimana Pak Di Di chat Pak Di chat Oh di chat Saya gak ada ya Sebentar Ini Mungkin ke saya Ke saya pribadi Kayaknya Oh iya Itu Pak Andi juga Katanya Ini mungkin Bisa di Oh iya Boleh Pak Andi Udah gak kuat Pak Pak Andi Pak Andi dulu Nanti Pak Bakomani Mungkin tentang Topik Menentukan topik Terus yang Pak Andi Silahkan Pak Andi Di ajukan saja Mengapa Andi Baik Terima kasih Pak Dokor Deni Dan selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Andi Dan Mungkin saya pernah Tahu Nama Kang Riki itu Dari Teman saya juga Yang namanya Pak Ramdan Mungkin Pak Riki kenal Sedangkan Pak Ramdan Oh lagi istigia juga Pak Riki Pak Ramdan Sekarang Terima kasih Terima kasih